Selamat datang di FOI hari ini, kembali lagi bersama gue Mirza Harera. Kali ini gue mau ngebahas tentang Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu lagi banyak ramai di kalangan orang-orang politik maupun di kalangan rakyat jelata kayak gue. Kenapa ini ramai dibahas? Karena menurut gue ini menarik karena koalisi ini diumumkan 2 tahun sebelum Pilpres. Pilpres itu masih 2024, sekarang masih 2022. Dan menariknya lagi koalisi ini diumumkan di mana ketiga partai seperti Golkar, PAN, dan P3 itu masih tergabung dalam koalisi yang sama. Ya, lo gak salah dengar, mereka masih tergabung dalam koalisi yang sama di Kabinet Indonesia Bersatu. Kecuali PAN. PAN belum dapat kursi. Ya, sejauh video ini dibuat sih. Yang menariknya lagi banyak yang bilang koalisi ini di-backingi oleh Presiden Jokowi. Wow, ini yang mengembuskan isu ini siapa gue gak tau, tapi hal ini udah dibantah oleh orang istana yaitu Pak Ngabalin yang mengatakan tidak mungkin Pak Jokowi membackingi koalisi ini. Tapi gue gak mau bahas banyak tentang siapa yang nge-backingin, siapa pentolannya, segala macem. Nah, gue mau ngebahas siapa calon Presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Mau tau? Tonton videonya sampai habis. Siapa Capres dan Cawapres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu? Dan gue mencoba merangkum, menganalisa dan membuat hipotesa tentang siapa calon-calonnya. Ya, ini sih pendapat gue pribadi ya, tapi mungkin bisa juga jadi masukan buat kalian. Calon yang pertama itu ada Rituan Kamil. Tapi gue ingetin lagi disclaimer, ini pendapat gue pribadi ya, bukan apa-apa gitu. Ini hanya opini pribadi. Rituan Kamil, kenapa gue bilang Rituan Kamil? Karena, yang pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, itu deket banget sama Rituan Kamil. Ya, kalau lo telusuri semua pemberitaan di berbagai web media, Pak Jul ini sering banget ketemu sama Rituan Kamil, baik itu di Jakarta, di Bandung, ya seringan di Bandung sih. Dan yang kedua, Rituan Kamil juga sudah bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Nah, jadi agak relate memang. Terus, kenapa Rituan Kamil? Karena ada satu partai yang akan merapat di Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, kayaknya sih merapat, karena udah ketemu nih dua partai ini, yaitu adalah Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini kemungkinan besar akan mengusung Rituan Kamil. Kenapa? Karena, kalau kita ingat-ingat ya, waktu pas jaman Pilgub Jabar 2000 berapa ya, 2013 lalu, Partai Nasdem itu adalah partai pertama yang mengusung Rituan Kamil untuk mengusung menjadi gubernur. Nah, ini masih relate karena hubungan Pak Surya Palo dengan Kang Emil ini masih terjalin dengan rat. Ya, kemungkinan sih Rituan Kamil akan jadi lah ya, Capres atau Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu, kalau Nasdem itu bergabung. Nah, ini gue akan coba di, apa namanya, kandidat setelahnya, yaitu ada Pak Anies Baswedan. Kenapa Pak Anies Baswedan? Karena kemungkinan ya, kemungkinan ini kalau, kalau kita berandai-andai, kenapa Pak Anies, kalau Nasdem jadi bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Anies adalah salah satu pendiri dari Nasdem. Ya, lo nggak salah dengar, emang nggak banyak orang yang tahu, tapi Pak Anies itu adalah pelopor pendiri dari Nasdem. Tapi memang dulu ya, masih jaman-jamannya ngaku-ngaku Ormas. Oh, bukan ngaku-ngaku Ormas, tapi memang pada saat pendiriannya Nasdem itu, itu Ormas dulu, baru menjadi partai, seperti itu. Nah, kalau skenario-nya Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, besar kemungkinan Pak Anies akan diusung menjadi Capres ataupun Cawapres oleh Koalisi ini. Dan jika ya, jika kemungkinan PKS bergabung di Koalisi ini, di Koalisi Indonesia Bersatu, bersama Golkar, P3, PAN, dan juga mungkin Nasdem, itu besar kemungkinan Pak Anies akan diusung oleh mereka semua. Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, ya, besar kemungkinan, bukan besar, mungkin gue bisa sebut ada kemungkinan, Pak Anies Baswedan diusung menjadi Capres. Jadi, kalau misalkan ya, kita berandai-andai Nasdem, PKS bergabung dengan tiga partai ini, akan menjadi sebuah koalisi besar mengusung, misalkan Pak Anies dengan Pak Ridwan Kamil. Wow! Ini akan menjadi sebuah koalisi yang gemuk, punya kekuatan besar, yang mungkin harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Nah, seperti PDIP yang belum menentukan koalisi atau menentukan arah, karena masih bingung mungkin antara mau mencapreskan Puan atau Ganjar, dan juga akan membuat resah PKB yang kayaknya juga akan bergabung dengan koalisi ini, tapi ya mungkin harus akur-akur dulu ya dengan NU ya, mungkin ya, biar suaranya nggak berkurang gitu. Ini adalah pendapat pribadi gue, dan bagi kalian yang mau mengikuti dan tahu tentang informasi Koalisi Indonesia Bersatu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, baca terus foy.id. Sama jumpa di FOI hari ini selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!